Untuk penanganan narkotika akan dilaksanakan secara ekstra-ordinary. Dan saya mau dukungan dan saya juga ucapkan terima kasih apresiasi yang tinggi yang selama ini rekan-rekan Bapak Binsa, Bapak Bintam Timas, dan terutama Pak Kapores, Pak Dandim, Pak Danyon mendukung keberadaan BNNK Dianyar dan keberlangsungannya dalam kegiatan-kegiatan di desa maupun di kota Dianyar dalam rangka B4DN tentunya itu poksi kita masing-masing, teman-teman juga mempunyai tugas pokoknya tolong bantu kami mengawal, mengeliminir peredahan narkotika ini. Kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan desa adat dan bapak-bapak sekalian, rekan-rekan sekalian yang mengetahui wilayahnya. Saat ini yang kita lakukan publikasi dan branding adalah norma adat yang dilakukan di desa adat, yaitu mararang. Saya ingin teman-teman Bapak Binsa dan Bapak Bintam Timas mendukung, ikut membina desa bersinar dan desa adat, nah ini bisa dilakukan penguatan-penguatan kembali dan dioptimalkan bahwa para rem ini menjadi sebuah hal yang sangat strategis untuk mengeliminir peredaran narkotika di wilayah provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Kianyar. Larusan sudah dilaksanakan arahan terkait dengan tindak lanjut presiden, terkait dengan rehabilitasi dan jatuh ekstra aduneri. Jadi kami dari Presiden Kianyar sangat mendukung dan siap untuk berkerjasama dalam pelaksanaan B4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di wilayah Kianyar. Jadi kami sangat mendukung melalui Bapak Bintam Timas dan Bapak Binsa yang ada di Kabupaten Kianyar akan membantu BNMK maupun BNNP Bali, khususnya di wilayah Kianyar, akan selalu memberikan informasi terkait dengan peredaran gelap penyalahgunaan narkotika ini. Bersia bersinar, war on drugs, speed up, never let up!